Derita kanker stadium 4, Kiki Fatmala ungkap kondisi terkini. Kiki Fatmala ternyata tengah berjuang melawan kanker stadium 4 yang diidapnya. Kiki Fatmala difonis mengidap kanker pada tanggal 21 November 2021 lalu. Melalui unggahannya di Instagram, Kiki Fatmala mengabarkan kondisinya saat ini usai 5 bulan berjuang melawan kanker. Kiki Fatmala mengaku dirinya difonis mengidap kanker paru-paru. Ia pun telah menjalani serangkaian pengobatan termasuk kemoterapi selama 5 bulan terakhir. Dalam unggahannya itu, Kiki Fatmala memperlihatkan potret dirinya menjalani serangkaian pengobatan di rumah sakit. Dalam keterangan unggahannya, Kiki Fatmala menceritakan bagaimana perjuangannya selama ini melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Tanggal 19 November 2021 hari di mana semuanya berubah. Aku didiagnosis kanker paru-paru stadium 4. Aku menyadari bahwa semuanya tak akan sama lagi dan hidup terbagi jadi dua bagian. Sebelum dan sesudah ini, tulis Kiki Fatmala dalam bahasa Inggris. Kiki Fatmala mengaku lebih dekat dengan Tuhan sejak ia difonis mengidap kanker. Bahkan ia merasakan mukjizat yang begitu besar dari Tuhan. Beruntungnya, Kiki Fatmala telah dinyatakan sembuh usai menjalani perawatan yang menguras tenaga dan pikirannya. Tak lupa ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang selama ini telah mendukungnya. Pada unggahan selanjutnya, Kiki Fatmala juga turut mengucapkan rasa syukurnya atas mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Mengucap syukur kesembuhan yang terjadi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku, tulis Kiki Fatmala. Sontak saja unggahan Kiki Fatmala itu dibanjiri komentar dari rekan artis yang bersyukur atas kesembuhannya. Sehat terus ya Kiki Darling, kangen ketemuan, tulis dia Permatasari. Terima kasih telah menonton!